Halo lor selamat datang kembali di channel Gmbels kita lanjut lagi game Arug survival evolve nya jadi di episode sebelumnya si mamang mensummon ancient dan dapetnya ini ancient bir prime gitu atau apa Oh itu budi eh budi Jimmy katanya emang aku buka toko jual Oh dimana Oh dia jual set enchant armor satu Frank kibble dan telur manticore dan satu pikmi Oke tapi sebelum kita lanjut lagi nih buat teman-teman yang baru saja join di channel mamang mamang ucapkan welcome dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar teman-teman tidak kekurangan asupan hiburan game Arug survival evolve Oke kita lanjut lagi bacanya nih 10 Dock Street yang evo oke enggak Oh oke lu jangan beli siap terus yang beli siapa enggak lah aku ntar Oke jadi di of the record sebenarnya ini bukan encien der encien bir primenya si mamang ini baru soalnya yang mamang sumon meninggal jadi di of the record pas Rio live streaming ada James juga ada Eden memakan nyoba nih ke daerah es ya ke daerah salju pas nyampe spowen tiba-tiba di bywan amapir prime dan meninggal tidak kuat jadi ancien itu tidak sebegitu op-nya ya masih bisa dibunuh ama Prime biasa juga apalagi nih kita baca lagi deh aku tajuan kan sedang hasil kerap aja wuuh oke jadi di episode kali ini kita akan coba evolve mantikor tapi bukan mantikor yang ini nah yang ini memang udah coba ifop ini agak gelap kita naikin dulu wuuh terang ya terang banget nggak nih kita turunin lagi deh nah segini cukup nah jadi pas di episode sebelumnya oke sih memang coba ini evolve mantikor yang fire ini dan gagal ternyata ada gagalnya memang juga bingung oke sekarang kita coba eh evolve lagi nih mamang juga udah di of the record bikin lagi nih evoke evolve yang mantikor versi S ini dia tring tuh tuh kata body juga mayan itu apalagi fail-fail mulu evoke-nya nah ini agak burik ini warnanya aneh ya oke dan di of the record juga tentu saja memang sudah siapin bahan-bahannya udah memang agak beres-beresin walaupun tidak terlalu beres nah disini bahan-bahannya ya kita cek dulu soalnya ada update nih harusnya hari ini memang juga evolve yang tipe fire cuma karena ada update nah ada update yang ini kita berubahin ke mantikor Prime nah disini dia butuh King Kong Prime Head oke udah dapet Dyerbeer Prime Head oke udah dapet nah yang satu ini memang belum dapet nih Lapa Golem Prime Core sebelumnya ini hanya butuh eh Raptor Prime Head sekarang udah berubah jadi agak susah waduh kalau yang ini sepertinya memang udah punya yang buat S nya jadi hari ini kita akan coba evolve yang mantikor S lalu eh buat yang perubahan ke tier 2 nya nih yang mantikor ada perubahan jadi agak lebih susah nih sebenarnya apalagi yang fire alpha mantikor Y yang fire ya ini butuh dua fire wyvern talent sekarang tiga buah alpha dragon stone tadinya satu-satu alpha dodorik head satu juga dan ini ya tambahannya satu prime ponix head mama nggak tahu gimana cara bunuhnya nih ponix head hmm kalau yang ini agak mending ini lining wyvern talent alpha gorilla head sama satu prime yeti head dan yang sedang budi gerutukan adalah ini alpha gorilla head katanya susah banget ini eh itu ya mesti ngobrolin alpha gorilla head oke kita ini kita bantu mereka ya tadi juga sebelum mamang record nih mamang dapet tuh dua nih lumayan oke jadi sekarang kita coba evolve ini eh ini sedangnya kita ambil dulu kali ya oke sedangnya udah mamang ambil dulu dulu dan kita ambil bahannya cuy aduh patah patah ini mamang settingannya dicoba naikin lagi semoga tidak terlalu parah lah oke mana ya bahannya teh nah ini nih prime king kong head mamang punya tiga terus tadi kita apalagi ya ini ya timor podon lalu satu lagi argenta piece oke kita coba aduh wah langsung keberatan ini eh kok langsung berat ya berat cuma ngambil itu doang sebentar kita cek dulu oh ini nih wagnya jadi turun ini agak nggak nge bug sih si equip baju buat nambahin wagnya nih tuh langsung seribu jadi harus cepat dulu oke kita coba ipop yang ini kemarin mamang ipop disono gagal kita coba ipop disini deh nah so kita masukkan bahan-bahannya satu-satu ya kalau nggak salah satu satu semoga tidak gagal gini doang kah lupa kita cek dulu kemarin sih kalau nggak salah dimon dulu terus pencet X ya kita cek lagi oke bener nggak ya Manticore Prime yang S1 eh bener loh ini satu-satu argen dead deadworm dimorph oh deadworm bukan gorilla pantes nggak bisa kayak kita ambil dulu dah deadromnya lupa ih lupa kalau yang yang gorilla mah buat yang api kalau nggak salah ya nah disini mana deadworm t-nya nah ini nih deadworm head oke ini bawa kepala-kepala gini berat ya oke kita ambil lagi yang gorilla tukar sama yang deadworm set perlu dinaikin kah soalnya kalau yang perubahan pertama yang perubahan pertama kedua itu nggak perlu dinaikin kayaknya ini harus dinaikin dulu deh kita pencet X oke wuuh semoga berhasil Bismillahirrohmanirrohim ayolah yola ayolah please oh 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 RGB RGB berhasil kah wih iiiiah akhirnya berhasil si mamam punya apex es mantikor prime mantap puh mantap puh mantap puh Oke kita coba ini, ini udah power oke biasanya dia butuh ini ya, holy ya kita siapin dulu deh barangkali dia mau gitu jadi gak perlu nani lah ya, nani ya oke seperti biasa kita drop jangan consume, bahaya waduh bahaya banget sih, kalau di consume dumb badidam, dumb, dumb oke angkartah suka ini nah, udah nih suka karena ini ngebug eh ngebug, ya mau apa holy meat oke udah imprint ya, gak perlu pake nani nah, dan ini juga kadang suka, nih suka ada yang ngeblok gini gak bisa gerak intinya sih kayaknya dari si mantikornya nih oh, dia bergetar dia bergetar kita pasangkan armornya lalu kita coba ride heal dulu coy heal dulu kita level linkan dulu ya atau nanti ada yang pengen ini juga katanya emang tetasin telor dodo wyvernnya oke, sekalian deh kita tetasin dulu cuy dodo wyvern nyos nyos mana sih dodo wyvern tanya dodo wyvern eh telor 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 disini telor dodo wyvern ini nih kita tetaskan dia oh, ini si mama udah berat aja nih apa aja sih bawahnya nih oh oh iya kepala-kepala berat cuy oh, kita simpenin dulu deh kepala-kepalanya ya gila mantas deh nih kepala ini 50 kepala ini 75 x 3 tuh waduh ini juga ini kita simpen dulu oke oke kita coba tetaskan nih hmm ini apex mantikor X memang dapat lagi buat jaga-jaga ya nah ini kita drop oke siap-siap cuy siap-siap nih prime dodo wyvern ini belum pernah ada yang dapat kembar twin atau triple atau quadra ya oke climbing dulu nice ada suaranya dia mau walk with me oke oke sini 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 walk with me sini sini cuy wah udah gede kan nih waduh kok bisa langsung ride kah kita harus pakai prime kabel oh harus pakai prime kabel tapi gak tahu ini udah imprint belum ya sama si nani ini kita eh memang ada deh di tas nih prime kabel nah ada satu nih oke 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 kita coba aduh prime kabel kabel lalu use udah kah oh 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 wah wadih gini ya gede cuy kita test drive dulu nih ini kayaknya udah pada tahu ya udah nonton yang di video jimmy nih oke ini klik kirinya gigit gigit klik kanan sembur listrik c c c apa nih c oh c nya api x x oh x nya ini ya nembakin poesong siapa lagi nih q ctrl lt oke gak ada ya cuma itu doang oh damage nya kita coba gigit biasa aduh gak kena ini aja dah paraser yang gede nih oh cuma 700 oh kuat juga nih 700 terus ini kita coba sembur agak susah aiming nya cuy waduh susah gini aiming nya oh berapa tuh 111 ya 111 kita bakar wow bakarnya lumayan bakarnya lumayan oke oke jadi kayaknya mamang gak akan terlalu banyak pake dodo wyvern nih soalnya agak ribet kegedean pertama itu kedua aim nya susah ketiga mungkin belok-belok manuver nya agak susah juga ini tapi gak tau juga sih jadi akan mamang simpen di bola jadi kalau ada yang mau ngasih nama silahkan nih apex dodo wyvern nya dia male ya jadi mungkin akan lebih bertahan lama karena mamang simpen di bola dan gak akan mamang banyak pake ya mungkin kalau misalnya udah dino mamang pada meninggal amit-amit ya bisa mamang pake lah oke ini es mantikorn eh mantikorn lagi mantikorn mantikorn malah ke jagung kita coba test drive prime satu-satunya yang mamang ipop sekarang mantikorn yang punya oh udah cepet cuy wuh sakit kita level up kan dulu kali ya oke kita level up kan dulu dimana ya disana daerah zone 0 ngeloding cuy mohon maaf ngelag ngeloding kita coba skill x nya wuh langsung meninggal lumayan lah seribu-seribu oke udah naik 95 ini kita naikin health nya dulu cuy seperti biasa kalau bisa sih kita ke seratus ribu lebih deh seratus dua puluh kayaknya seratus dua puluh ya oke ini udah speed nya udah segini lalu ini deh melee damage sisanya berarti kita ke melee damage nih minum dulu makan dulu health potion bukan potion sih ini memang makanin daging ya kita coba lagi sembur 3000an mantap mana nih disini ada kompi prime ini apa nih oh piraptor waduh gak ada kompi nih kirain akan ada kompi itu yang prime ah gak kena gak kena lalu kita coba C nya oh harus di darat ya kalau C nya aduh healing nya minum minum C serang bronto bocil bocil nyampe gak ke burung atau boyat gitu dia kita lihat berapa damage ini seribuan gak terlalu gege ya coba serang t-rex keburu gak tuh yah ngalangan lagi nyumput si t-rex nya wah gak keburu ceh kita coba lagi serang t-rex cuy hajar hajar ble oke kita lihat berapa nih damage nya masih seribu ya 20 ribu apa tuh lempar lempar dia oh mungkin dari lempar batunya lebih gede ya damage nya oke ini udah level berapa naiknya nih oh baru 8 dikit banget udah kita bakar 3.000 3.000 3.000 2.000 years later oke udah nyampe dan ini udah full ini levelnya full udah mentok dan tadi memang coba ngebunuh zombie dodo yang prime berhasil lalu memang mau coba lagi ngebunuh yang lapa golem dan hasilnya sekarat dong hampir meninggal gagal kena bola bola waduh sekali hit 75.000 gila waduh yaudah pulang aja kabur dulu dah hampir aja nanti mungkin memang minta bantuan lebudi deh gimana cara ngekillnya tuh lapa golem lalu sekarang kita akan coba lagi summon cuy kita gacha lagi tapi eh gacha apa ya kita summon tapi ini kan tadi nih dapat jomb dodo brain mamang pengen bikin ini cuy kuda kuda cuy hellhorse gitu namanya berarti dia akan butuh prime kompi kita ambil dulu kompinya oke oke lalu kita ambil telor telor dia butuh apa aja nih kita cek dulu prime summoning requirement nah ini nih prime hellhorse dia butuh prime hurt relic berarti kita harus mensacurface dong 01 ya lalu apex fire wyvern talon apex fire wyvern talon ada gak ya semoga ada sama prime zoom zoom dodo brain oke berarti buat dapetin ini kita harus sekep apa harus mengorbankan dua dino dong ya dino prime si mamang apa ya nih wah ini kita punya dapet pygmy nih pygmy summoner yaudah kita coba aja summon summon ini wuh kairuku wah ini pertama kali ini memang dapet kairuku satu terus ini apa doe oke lumayan lagi wuh akhirnya memang dapet argen pygmy dua lagi apa nih jerboa dan yang ter akhir gigantopithecus wow semua pygmy komplit cuy oke kita masukin dulu deh perasaan memang punya pygmy ini yang udah prime juga nih ini ya kalau gak salah ya pex kingkong prime yang memang khususkan buat di ini di sacrifice soalnya itu yang memang pakai tuh di sono nah yang ini memang pakai buat sacrifice oke oke ini kita sacrifice kan ya ini lepanya 130 itu 1500 oke berarti kita perlu bikin ini eh apa sih yang buat sacrifice teh eh sacrifice 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 aduh nih beli buat si mamamu ini dia nih disini si ah ini dia sarco eye lalu kita coba crafting ini pull oke tinggal water jar berarti kita bikin dulu water satu oke dan kita ambil air dulu ambil air waduh pantas kok ada suara ngegeblag ngegeblag gak ada brontoh disano hari wang gendai nah ini nih ini nih nabrak nabrak gini nih kalau kena ini tuh tiba-tiba langsung ada disini disayapnya kalau kena manticore gitu tuh bugnya oke udah nih apa kamu mau nyepet-nyepet si mamang coba-coba ayy gak bisa shortcut jalan bruh jalan pintas oke sekarang kita bikin sacrifice ininya ya elixir nah lalu kita 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 X kah eh enggak 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 ini dulu masukin dulu ininya lalu mohon maaf oke dapat prime relix nih terus tadi perlu apa aja ya jom dodobrain kah lupa buka lagi deh bukunya apex fire wyvern talon sama prime jom dodobrain berarti butuh apex fire wyvern talon harusnya sih ada ya ini kah no ini kah what waduh enggak ada apex fire wyvern talon ini fire talon biasa nih kita coba ambil dua-duanya deh semoga ada yang bisa kita coba ini coba-coba ya soalnya bingung disitunya apex fire wyvern talon apa fire talon biasa atau yang satu lagi oke kita panggil dulu si kombinya terus masukin ini mana jom dodobrain tanya oh ini sama ini kah talon biasa kita coba apakah terjadi sesuatu no enggak enggak terjadi sesuatu kita ganti pakai yang ini yang apa fire wyvern kita cek apakah terjadi sesuatu wuh 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 oh iya apex to alpha juga ya lah kok kayak ini nih kayak teleport kita mau dibawa kemana ini wuh emang gini kah wuh kok serem juga ya access inventory apa nih hellhorse primes prime summoning artipak terus ini apa dong wuh pecah oh ini apanya ya altarnya kan nih oh kayaknya ini altarnya ya kirain udah dino ya kayak kita coba nih dinonya ini ini dinonya wuh level 1300 oke huh wuh hei bisa terbang gak oh gak ya cuma jalan darat doang wow mamang punya ini dong punya ini dong mantap keren buat koleksi kita cek oh kecil ya startnya ini 10 ribu oke lah gak apa-apa koleksi koleksi mantap ini bisa dipakai ini kalau gak salah nih saddle yang ekuus ekuus ini dia kita pasangkan saddle ini bisa bikin-bikin juga nih oh ada lasso juga closer to right right kita tes draft dulu ini klik kirinya ini ini ya klik kanan oh ngejingkang klik kanan ada aura-aura yang jatuh dari sini kan nih dari si kuda ini terus ceknya banget gak ada apa-apa kacenya cuma ngeguak doang ini waduh cuma ngeguak doang cuy x wuuh apakah itu yang barusan wah wah kena buntutnya si manticore kita coba ya test drive damage what what saya kuat gak nih kok kayaknya memang takut ya apa itu tadi apa apa itu apa x magatherium ini bisa ngambil daging kah bisa kita coba skill x nya wah 2000 wow lumayan 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 mana nih si bronto nih kita naikin kita naikin dulu wuh langsung naik apa 120 naikin dulu ini nyala yang pasti pasti aja hurtnya wah wah kayaknya kita ke 50.000 deh soalnya kalau ke 100.000 kejauhan oke sisanya ke speed dulu 250 deh lalu ke melee damage oke oke udah lumayan cepat ya ini belum memang pencet shift loh kita coba cc kalau control ada gak gak ada alt gak ada q r e r malah nurunin si ini nah oke gigit biasa berapa pak 4000 dan burning wah meninggal langsung nih wah lumayan lumayan nih lumayan lumayan kita coba buat nga jingkangnya nih kira-kira damage berapa buat nga jingkang nah ini megalos heros kita jingkang nih seribu ya lumayan lah ini apa pigme anak bukan oh iya pigme nanti aja lah nanti saja saudara-saudara kita hajar lagi klik kirinya 4000 ya habis kalau ini kita x lagi nih what gila dong damage 22.000 apa karena dia dino-dino kecil kah 22.000 ada dino gede gak disini memang pengen coba lagi lawan dino gede pakai ini kira-kira berapa damage ini ada dodo kita kedodo berapa x sama 22.000 nah ini try baik oh kalau dekat gede yang di belakang agak berkurang bola ya nembak nembak kita coba tema ke atas oh iya dong oh oh mantap ini telor apa lagi ini bronto nih bronto egg oke mantap cuy mamang punya kuda kuda apa ya namanya kuda neraka hell horse prime hell horse kuda neraka oke mantap suu wah sebenarnya ada satu lagi nih dino yang mau mamang summon yaitu ini dia transmute prime b mamang udah ada bahan-bahannya tapi akan mamang lakukan di episode selanjutnya aja ya kita coba di episode selanjutnya untuk untuk apa summon prime build oke jadi videonya sampai disini aja lor jadi di video kali ini si mamang sudah mengevolve itu tuh mantikor yang S dan tadinya pengen coba evolve sebenarnya sih sebelum ada update mamang pengen evolve yang api juga cuma karena ada update jadi bahannya tidak cukup lor dan untuk tadi juga mau nyoba ambil bahannya atau berburu bahannya di lava golem gagal karena terlalu kuat masih terlalu kuat mamang juga belum tahu taktik cara buat ngelawannya ya mungkin nanti mamang minta bantuan pale budi buat bantu lawan lava golemnya dan mamang juga summon hell horse prime hell horse prime hell horse wuh serem ya ini kayak ukiran ukiran kayu atau batu gitu nih oke jadi kalau ada yang mau ngasih nama silahkan nih udah dibuka ya dan yang sebelumnya belum mamang catetin buat penamaan yang nanti soalnya mamang masih bingung itu aja lah oke terima kasih sudah menyaksikan video kali ini jangan lupa di klik tombol subscribe di share juga ke teman-teman di like juga videonya adios permios dadah selamat Terima kasih telah menonton